Selamat pagi, Pemirsa. Ini adalah Yatlan News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Egema Tanjung. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Mendengar Abdul Muhti mengungkapkan akan mengkaji kebijakan terkait memperlakuan ujian nasional. Dirinya mengaku masih menyerap aspirasi untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan. Mendengar banyak aspirasi. Sekarang saya masih dalam posisi meminta masukan dari masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan kementerian yang sekarang ini menjadi polemik. Selain persoalan ujian nasional, zonasi, dan juga persoalan yang berkaitan kejahatan guru, kami sekali lagi mengharapkan masukan dari berbagai kalangan yang pada waktunya nanti menjadi referensi bagi kami di kementerian untuk mengambil kebijakan. Karena itu, melalui teman-teman media juga kami mengharapkan ada masukan-masukan itu. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan sekarang, nanti juga kami akan ada pertemuan khusus dengan para pemimpin redaksi, media cetak, media elektronik, dan juga media sosial untuk memberikan masukan kepada kami berdasarkan pantauan teman-teman media di lapangan. Jadi ada kajian yang bersifat akademik, teoretik dari para pakar pendidikan, ada juga nanti masukan dari para penyelenggara dan pengambil kebijakan, nanti kami akan memanggil juga para kepala dinas ke Jakarta untuk memberikan masukan kepada kami, termasuk juga masukan dari para jurnalis yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, beri kami masukan, sehingga dengan masukan-masukan itu, kami bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan nasional.